Kisruh tanah di Gilimanuk terus berlanjut. Ratusan warga Gilimanuk yang atas namakan diri mereka dari AMTAK atau Aliansi Masyarakat Peduli Tanah Gilimanuk mendatangi kantor DPRD Jembrana. Mereka meminta DPRD Jembrana membantu mereka memediasi dengan Pemkap Jembrana terkait keinginan warga menjadikan lahan yang mereka tempati di Gilimanuk selama bertahun-tahun dengan status sewa menjadi hak milik. Dalam mediasi ini warga Gilimanuk tidak mendapat jawaban pasti lantaran dari pihak Pemkap Jembrana yang hadir hanya perwakilan dinas terkait dan bukan pembuat keputusan seperti Bupati atau Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana. Sebenarnya terus terang, AMTAK agak kecewa dengan hasil pertemuan hari ini. Kalian melihat belum ada kemajuan mengenai hasil paripurna DPRD yang harus sebenarnya disikapi sudah dengan bentuk rapat-rapat yang harusnya sudah dilakukan dari sebelum-sebelumnya. Sehingga sampai terbentuk LO itu sebenarnya adalah suatu hal kontraproduktif dari hasil paripurna DPRD yang menyatakan bahwa Gilimanuk Beresem dimungkinkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Sementara LO menyatakan bahwa Gilimanuk Beresem tidak bisa dilakukan. Nah ini yang sebenarnya yang harus juga menjadi concern nanti ke depan dalam pembicaraan kami selanjutnya. Terkait hal ini, Ketua DPRD Jembrana, Nima Desri Sutarmi, mengaku akan melakukan rapat kerja dengan memanggil kepala dinas terkait seperti BPKAD dan ahli hukum Bupati. Bahkan DPRD Jembrana juga akan mengagendakan pemanggilan dan memintai klarifikasi serta mempertemukan Bupati Jembrana dengan warga Gilimanuk terkait permintaan warga Gilimanuk ini. Ini sudah berlangsung lama seperti kawan-kawan ketahui dan itu terlalu menurut sampai sekarang belum mencapai titik temu di antara perangkat dan perspektif. Terakhir tadi mereka menyampaikan untuk kepastiannya seperti apa, apakah mereka diizinkan atau diberikan untuk mendapatkan sertifikat yang mereka maksud atau tidak. Itu saja sebenarnya menjadi pertanyaan mereka. Cuma yang hadir dari ekspektif tadi semua perwakilan. Jadi kita tidak bisa memiliki sebuah keputusan. Karena itu kami dari lembaga akan coba menindakkan duit, memediasi, sehingga terjadi titik temu antara ekspektif dan akal. Warga Gilimanuk mengaku akan terus berjuang agar tanah di Gilimanuk yang mereka tempati turun-temurun dapat dijadikan hak milik.